selamat menikmati halo guys jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys bahan yang disiapin adalah yang pertama itu gula udah pasti guys, telur tepung, tepungnya segitiga ya guys dan air dan TBM atau SP terus paper cupnya dan cetakannya guys kukusannya kita udah siapin ya guys dengan api sedang aja dulu guys dan juga saran saya itu menggunakan kain di tutupnya ya guys supaya airnya itu gak jatuh ke bol kukusnya nanti oke langsung aja teman-teman kita mulai kita siapin dulu mixernya telurnya 2 guys 2 butir terus kita masukin gula gulanya 300 gram dan juga tepung terigu 300 gram dan air 200 ml dan jangan lupa dan jangan ketinggalan kita masukin TBMnya atau SPnya itu 1 sendok teh cukup ya guys ya saya udah masukin ya guys TBMnya dan juga tambahkan vanili atau vanilla essence untuk menghilangkan bau amisnya guys oke langsung aja kita kocok speed pelan dulu nih guys supaya merata langsung kita ubah dengan speed tinggi ya guys jadi kita kocok bareng-bareng atau kita mixer bareng-bareng langsung semuanya jadi satu guys pokoknya dikocok speed tinggi sampai benar-benar mengembang ya dikocoknya harus searah guys jangan lupa kocoknya udah dipanaskan ya guys jadi ketika nanti adonan kita udah jadi udah rapi kita udah siap mengukusnya guys gak perlu nunggu lagi kocoknya itu panas ya guys nah seperti ini nih guys kalau adonannya ini udah agak kenceng-kenceng gini guys mungkin sebentar lagi udah ngembang adonannya guys kita tunggu lagi ya guys beberapa menit lagi sudah terlihat ya guys perbedaan adonan pertama yang baru-baru kita aduk sama adonan sekarang ini guys sudah terlihat mengembang ya guys yang mengembang ya guys mengembang ya guys Oke kita aduk lagi nih guys Sampai benar-benar mengembang Kalau terasa adonannya itu masih Kurang ngembang Itu nanti hasilnya gak bakal maksimal guys Dan kalau misalnya kurang mengembang Itu nanti bolu kukusnya gak akan Meletek atau megar gitu guys Kayak bunga gitu Nah ini nih Udah hampir jadi lagi nih guys Kita kocok terus Sampai tangan pegel Nah seperti itu tuh Kayak ada garis-garis gitu ya guys Kalau kita mixer Itu udah Adonannya udah kuat gitu Oke Adonannya udah jadi Nah kita tes ya Kita tarik ke atas Seperti itulah guys Kurang lebihnya ya guys Kita pisahin Ke mangkok-mangkok kecil ya guys Atau ke wadah-wadah kecil Dan kita akan beri warna Warnanya selera ya guys Terserah Mau ada kuning, hijau, biru, merah, ungu Itu warnanya bebas Karena sesuai selera Nah Kalau Saya nih Pakai Yang warna kuning ya guys Kita kasih Beberapa tetes Itu udah Mempengaruhi warnanya ya guys Oke Warna yang kedua Kita kasih warna Merah Ros Merah Ros Kasih juga Beberapa tetes Jangan terlalu banyak Warna ketiga Pandan Alias warna Hijau Kasih juga Ini gak bisa netes ya guys Wucur Kalau ini Nah Cur Udah tuh Terus juga Warna yang terakhir Kita kasih juga Warna Coklat Kalau warna coklat Kita kasih Dari Cocoa ya guys Terus Diencerin dulu Nah ini kita aduk nih Warna kuning Kita aduk Dengan kecepatan Tinggi Jangan Terturun Santai Santai aja Santui Kocok Santui Gitu guys Oke Dirasa warnanya sudah menyatu Segera Tinggalkan Kita alihkan Ke warna yang lain Sekarang itu Kita kocok Warna Merah Kocok 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 Santui Kocok Santui Iya Warna merahnya Di kocok 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 Apa ya Kenapa Kenapa merah jadi Biru Efek kamera Itu guys Oke Warna merahnya Sudah Langsung Ke warna Hijau Warna hijau Juga kita kocok Secara cepat Cepat aja Guys Tapi Tetap Santui Oke Sudah ready Warna hijau Merah Dan kuning Kita pisahkan lagi Untuk Kita punya Warna putih Ini guys Jadi Biar Tidak warna Coklat Semua ya Kan Tidak semuanya Orang suka Coklat Nah Ini dia nih Cocoa powder Yang sudah Dicairkan Kita kasih Sedikit aja Guys Buat warna Dia Coklat Langsung Kita aduk Aduk Kocok Santui Yoi Santui Santui Lah Aduh Biru lagi Kamera Kamera guys Jangan kaget Oke Oke Inilah Warna-warna Yang sudah Saya siapkan Untuk Membuat Bolu kukus Warna-warni Oke Inilah Catakan Yang sudah Disiapkan Dan kita Siap Mengisinya Di paper cup Nah Kita sudah Isi nih Isinya seperti ini Ini baru Contoh Satu Dua Ini kita Isinya seperti itu Di mix And mox Begitu Guys Dan kita Siap Untuk Mengukusnya Bener Ini kreasi Anak kecil Ya guys Namanya Abeng Virja Rumahnya Di parung Panjang Luan Apeng Apeng Susah Bang Ini kertasnya Ini kertasnya Terus Ijo Masih banyak Ini kapu Sudah Sudah setelah 15 menit kita tunggu dan hasilnya seperti ini jangan lupa like comment dan subscribe selamat menikmati